Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac, CoronaVac, dan vaksin COVID-19 dari Bio Farma untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Kepala Badan POM, Penny Lukito, mengatakan penerbitan izin penggunaan darurat ini telah melalui penilaian bersama Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI. Kepala Badan POM mengatakan vaksinasi untuk anak merupakan salah satu hal penting yang patut disegerakan. Apalagi anak usia 6 hingga 11 tahun kini telah mulai masuk sekolah dalam sistem pembelajaran tatap muka. Penny pun mengimbau para orang tua agar tidak risau mengajak putra-putri mereka mengikuti vaksinasi. Sementara untuk izin penggunaan vaksin bagi anak usia di bawah 6 tahun, Badan POM kini tengah mengusahakan kelengkapan data uji klinis lantaran kelompok usia itu butuh perlakuan khusus. Alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini kami dapat menyampaikan pengumuman untuk telah diterbitkannya izin penggunaan vaksin COVID-19 dari vaksin Sinovac, CoronaVac, dan vaksin COVID-19 dari Bio Farma untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Jadi ini menyusul pada izin penggunaan sebelumnya yaitu 12 sampai 17 tahun. Jadi sekarang penggunaan dari vaksin Sinovac bisa digunakan untuk vaksinasi anak untuk usia 6 sampai dengan 17 tahun dan tentunya dewasa. Saya kira ini suatu berita yang mengembirakan karena kami yakin sekali bahwa vaksinasi anak...